Dan ini aku mau ngasih lah, maka didik terus bupuknya larang ya, orang enak turannya didik-didik lah Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Raja Lawa Backpacker, channel tentang pertanian dan wira usaha mandiri Untuk teman-temanku dimanapun berada di seluruh Indonesia dan juga di luar negeri Semoga semua dalam keadaan sehat, rezeki lancar dan selalu dalam hindungan Allah Semakan Allah wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin Sekarang Raja Lawa Backpacker bersama Pak Torkodim dan juga Mas Bahrul Yang akan sharing tentang bagaimana harga bupuk yang cukup langka dan juga harganya sangat mencekik leher Benar guys, harganya apalagi bupuk impor Petani tidak kuat untuk menjangkaunya karena harganya mencekik leher Assalamualaikum guys Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Harul Arifin, gede saja Gimana mas, tentang masalah bupuk mas? Cari bupuk ya susah disini Kemarin kita cari di Desa Pakkel sana baru ada disini Tidak tahu, dulannya susah cari bupuk disini juga Lumayan juga, Raja Lawan ini rongatus ya Sekitar rongatus, kunjul Dapat susu video enggak mas, Raja Lawan ini? Saya ada agen biasa di rumah Sampai dapat tanu enggak bupuk subsidi yang kelonan ini enggak? Tidak, mas Saya ada kelompok tani di sekitar rongatus Sekitar rongatus, sekitar rongatus, rongatus, terus Rp1.155 Sekitar ini enggak cepat-cepat, serabah bagian mas Berarti bupuknya sulit banget ya? Iya, sulit saja Seumpah-umpah enak, pasar-pasar itu paling reguannya tambah duur-tambah duur Makanya, di Hong Kong jarang gulik Merganya enggak bisa melok kelompok tani itu sebabnya mas? Ya, lahannya kurang mas Soalnya, rong-rongan lahannya ya minimal Rp1.155 dibagi orang telur itu Melok kelompok tani pun ya Bagaiannya WSID sih kurang lah ibaratnya Gimana bro, pesan Pak Jokowi tentang bupuk yang sulit ini? Ya, para petani ini cuma untuk ujung Pak Jokowi Bagi subsidi itu sudah ditambahin Bagi orang khusus di kelompok tani Bagaimana kalau kelompok tani kan Bagi kebagian juga Jadi reguannya tetap terjangkau bagi petani Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Nur Kodim Gimana Pak, pesan sama pemerintahan Pak Jokowi tentang bupuk yang sulit atau enggak terjangkau? Pesannya ya para petani supaya dikai rotok ringan sedikit lah Pertanik ini boleh dikai bupuk yang sulit Terus hasilnya bisa maksimal karena Tahan lahannya kuih Nyucuk kali hasilnya kali bupuk itu ya? Hasilnya kali bupuk itu sangat nyucuk Hmm Dan ini saya mau hasilnya Mek didik terus Bupuknya larang ya Uraina aturannya didik-didik lah Untuk akhirnya mau didik banget Jangan lupa like, comment, and share Subscribe gratis coy Oke guys terima kasih sudah menonton video-video dari kami Dan saksikan terus video berikutnya hanya di channel Raja Loa Backpackers Terima kasih sudah menonton video-video dari kami Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.